Oke, jadi di video kali ini gue akan ngebahas kembali tentang Mushoku Tensei Season ke-2, dimana kita mendapatkan beberapa informasi terbaru dari pihak Mushoku Tensei. Pertama, udah ada ya dari design karakter dari anime Mushoku Tensei nanti. Ya, kalau kalian nggak tau design karakter, ya design karakter tuh ibaratnya tuh karakter nanti designnya yang akan muncul. Di sini ada Rudy dan juga karakter lain, tapi di sini si Rudy-nya ini masih belum dewasa cuy, dia masih kayak bocil gitu ya kan. Tapi kalau misalkan gue lihat, ini nggak ada bedanya dengan Season pertama Core 1 dengan Core 2. Sama aja gitu ya kan. Yang dimana jujur menurut gue, gue sangat bosen banget gitu kejubah si Rudy. Ini perfebsi gue sendiri gitu, karena menurut gue ya untuk melanjutkan serial tuh perlu sesuatu yang baru gitu. Entah itu di storyline atau di design karakter. Dan menurut gue mungkin nanti kalau misalkan ada season ketiga, mungkin design karakter Rudy ini akan berubah. Yaitulah yang dibutuhkan oleh setiap anime. Jadi animenya tuh nggak di tahap itu doang gitu ya kan, desainnya. Perlu beberapa desain yang baru gitu ya kan. Dan kalau misalkan kalian announce, itu ada beberapa anime yang di serialnya tuh cuma menampilkan MC yang memakai baju itu terus gitu ya kan. Kayak misalkan Class of the Elite, kita diperlihatkan Eino Koji yang cuma pakai baju sekolah gitu ya kan. Baju sekolah, olahraga, atau baju sekolah polos tanpa almameter gitu. Dan itu menurut gue bosen banget liatnya. Tapi Class of the Elite itu terbantu oleh story-nya yang sangat bagus gitu ya kan. Nah terus kita juga mendapatkan komprimasi dari pihak studio. Dimana studio nanti yang akan mengerjakan season kedua itu ada studio Bin. Sama kayak season pertama kalau gue nggak salah. Nah jumlah episode masih belum ada, tapi seharusnya itu ada 12 episode gitu ya kan. Nah untuk tengah rilisnya nih bang, kapan? Nah jadi tengah rilisnya ini udah diumumkan juga oleh pihak Musou Kutensei-nya. Jika anime Musou Kutensei nanti yang akan mengadaptasi volume ke-8 ya, kalau gue nggak salah 8 atau 7-an gitu ya kan. Nah itu akan dirilis pada Juli, Juli 2023 gitu ya kan. Cuman beberapa bulan lagi lah kita bisa nonton anime ini. Ya summer gitu. Nah bang, apakah ini bisa nonton langsung di Indonesia? Jawabannya bisa karena ini adalah serial yang bertipe TV. Bukan serial yang bertipe movie gitu ya kan. Kalau movie sih kita paling nunggu lama lagi gitu. Nah di season kedua nanti akan ada beberapa karakter baru. Contoh seperti Buddy Gaby gitu ya kan. Terus ada Kimory Cliff gitu ya kan. Terus ada Nana Hoshi Shizuka juga. Terus ada waifu kalian, Sivi gitu ya kan. Ya waifu elf ini akan muncul lagi di season kedua nanti. Dan gue masih belum tentu ya apakah nanti bakalan ada war waifu di season kedua nanti. Karena kan seperti yang udah gue baca di like novel. Nanti tuh harusnya ya di season kedua nanti tuh ada dua waifu cuy. Ada waifu pertama tuh kalau gue gak salah Sarah. Eh bukan Sarah ya. Siapa sih? Lupa gue cuy. Sarah deh kayaknya. Ya Sarah betul. Nah jadi Sarah ini akan tampil di season kedua nanti. Nah gimana menurut kalian tentang season kedua nanti? Apakah seru atau enggak? Boleh komen di bawah oke. Sub indo by broth3rmax